Presiden Jokowi Dorong menggelar rapat terbatas terkait kualitas udara di Jabodetabek yang semakin memburuk di Komplek Istana Merdeka pada hari Senin 14 Agustus. Kualitas udara yang dikategorikan tidak sehat, Jokowi menyebut ada beberapa faktor. Di antaranya terkait kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuali sekalian yang saya hormati, rapat terbatas pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk. Dan tanggal 13 Agustus 2023 kemarin, indek kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hutan hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro C, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid walking, work from office, work from home. Yang kedua, dalam jangka menengah konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi masal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan e-klaim. Terus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Terima kasih telah menonton!